Di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL yang ketujuh yaitu use adverb time and cost connectors correctly. Nah sebenarnya secara general kalau kita persingkat judulnya ini kita belajar tentang adverbial clause. Jadi kita belajar klausa punyanya si adverb. Nah karena memang adverbial clause ini terbagi menjadi dua yaitu apa satu time sesuai dengan judulnya ini time dan cause penyebab kayak gitu. Nah time dan cause ini adalah bagian dari adverbial clause kayak gitu. Nah masing-masing dari time ini nanti dia punya konektornya sendiri kayak gitu. Oke sebenarnya kita bisa balik lagi nih dari konsep klausa. Kenapa sih muncul teori tentang klausa dalam TOEFL? Oke pertama-tama selalu konsepnya adalah dalam satu kalimat itu wajib punya satu subjek dan satu verb. Nah yang menjadi masalah adalah ketika suatu pertanyaan muncul bagaimana kalau kita dalam satu kalimat memuat lebih dari satu pasang subjek dan verb. Artinya ada subjek verb yang lainnya. Nah ketika dalam satu kalimat seandainya kan kita udah punya nih subjek verbnya nih. Ya kan? Kemudian kita ingin nambahkan lagi subjek verbnya. Nah ketika kita menambahkan subjek verbnya dalam satu kalimat boleh-boleh aja asal ada konektornya kayak gitu. Jadi konektor ini apa? Konektor itu penghubung. Penghubung antara ya subjek verb yang pertama dengan subjek verb yang lainnya kayak gitu ya. Oke. Yang membedakan adverbial clause nanti ada adjective clause, ada noun clause, ada koordinat konektor seperti kemarin kayak gitu. Yang membedakan adalah template dari kalimatnya. Nggak ada masalah ketika kita memilih untuk menghafal konektor-konektornya gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah konektor itu seringkali ada yang sama antara satu clause, jenis clause dengan clause yang lainnya gitu. Jadi cara terbaik untuk memahami clause-clause yang beberapa jenis itu adalah memahami template dari kalimatnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Tapi sebelum itu aku ingin kasih dulu nih apa-apa aja ya adverbial clause itu apa-apa aja konektornya. Tadi kita udah sepakat bahwa adverbial clause itu terbagi menjadi dua yaitu time and cause. Pertama time dulu nih apa-apa aja yang konektoran digunakan pada time. Ini aku kasih warna yang baru. Waktu itu adalah after. Jadi sebenarnya adverb itu adalah keterangan. Jadi ketika keterangan itu menunjukkan waktu itu kita menggunakan yang aku tulis ini yaitu contohnya nih after. Kemudian as. Kemudian apa lagi? As long as. As long as. Yang ketiga. Yang keempat. Sorry. As soon as. As soon as. Before. Before. Kemudian. By the time. Nah ini by the time. Apalagi untuk time-nya nih. Once. Since. Since. Until. When. Nah when ini nanti ya untuk for your information aja. When itu ada kepakai nanti di noun clause kayak gitu. Whenever. While. Nah ini adalah konektor-konektor yang digunakan untuk adverb yang sifatnya time. Waktu gitu ya. Sekarang bagaimana kalau yang sifatnya clause, penyebab gitu. Aku kasih warna yang berbeda. Apa-apa aja yang penyebab dis. Oke. As. Lihat nih. Tapi. Kita udah lihat nih. As ini kan ada di sini dan ada di sini nih. Di time dan clause. Tapi yang s di sini lebih ke penyebab. Karena gitu. Penyebabnya. Kemudian apa lagi? Because udah pasti. Yang ketiga. In as much as. Nah. In as much as. Yang keempat. Now that. Since. Nah ini kan ada yang sama-sama nih. Tapi yang since di sini menunjukkan waktu. Since di sini menyebutkan mengapa. Karena gitu. Karena dia apa? Penyebab. Cause. Nah ini adalah konektor-konektor dari adverb yang close. Kayak gitu. Time dan cause-nya. Nah kalau kalian mau hafal. Itu boleh-boleh aja. Bagus. Tapi. Sekarang aku ingin memberikan pola. Dari adverb dan clause itu seperti apa. Nah. Jadi. Kalian. Jika tidak menghafal konektor-nya secara keseluruhan. Tidak apa-apa. Tapi dengan kalian mengenal. Oh ini adalah template dari adverb yang close. Nah kalian bisa menentukan. Oh ternyata soal ini tuh adalah adverb yang close. Kayak gitu ya. Oke ini aku hapus dulu. Aku harap kalian udah mencatat semuanya. Sekarang kita akan ke. Contoh-contoh kalimat dari adverb yang close. Kayak gitu ya. Pertama. Kalau aku punya kalimat kayak gini. I will sign. Ini kalimat yang pertama. I will. Sign. The check. Before. You leave. Oke. Kita sekarang. Belajar menganalisa. Mana subjeknya. Ini subjeknya. Verbnya mana. Ini modal ditambah verb base. Ini verbnya. Kita lihat disini. Ada subjek lagi dan ada verb lagi. Kemudian. Dihubungkan oleh apa. Konektor-konektor yang mana. Before. Kayak gitu. Nah ini kan tadi ada masuk ke adverb yang close. Yang time tuh. Ya kan. Nah ini konektornya. Oke. Oke. Dari sini. Ini adalah template dari adverb yang close. Dan juga dikonfirmasi dengan adanya konektor before. Yaitu adalah salah satu jenis dari konektor adverb. Adverb yang close. Kayak gitu. Bagian timenya. Dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa template dari salah satu ya template dari adverb yang close itu subject, verb, kemudian konektor. Konektor dari adverb yang close ya. Kemudian subject, verb lagi. Nah ini template yang pertama. Kenapa? Dia punya dua template. Nanti kita akan masuk ke template berikutnya. Ini template yang pertama yang harus kalian ingat bahwa subject, verb. Konektor subject, verb. Oke. Ini yang pertama. Notice ya. Sekarang. Yang kedua. Template kalimat yang kedua. Kalau aku punya kalimat before you leave. Nah. Before you leave. Koma. Nah. I will sign the check. Nah ini aku tinggal. Ini aku balik kalimatnya. Yang membedakan apa? Ya. I will sign the check. Yang membedakan apa? Oh. Yang membedakan konektornya yang tadinya berada di tengah. Yang ini. Sekarang berada di awal. Ketika adverbial close konektornya itu berada di awal. Ya. Seperti ini contohnya nih. Dia konektornya. Maka. Konektor. Subjeknya disini. Ini verbnya. Koma. Tuh template-nya. Baru apa? Lagi kalimat utamanya. Subjek. Ini verbnya. Kayak gitu. Jadi. Mana klausanya? Yang nempel sama konektor. Mana konektornya? Before disini. Jadi secara general template-nya seperti apa? Lagi. Berarti template-nya. Kalau aku ambil kesimpulan. Bahwa. Konektor. Kalau konektornya di awal kalimat. Maka konektor. Subjek. Koma. Ingat. Yang nempel sama konektor di awal. Nah itu klausanya. Dan dia kalau di awal. Ya. Dia harus di koma. Kemudian. Subjek. Dan. Verbnya. Subjek verb utamanya ya. Oke. Ini. Kita. Kotakin. Karena ini penting. Nah ini adalah kesimpulan kita yang kedua. Jadi. Pertama. Yang pertama ini adalah. Subjek verb. Konektor. Subjek verb. Intinya. Subjek verb. Diikuti dengan konektor dari adverbnya. Subjek verb. Yang kedua. Kalau misalkan konektor dari adverb. Bila klausnya di awal. Maka. Konektor subjek verb. Wajib. Ada koma. Kemudian. Subjek verb. Oke. Gitu ya. Konsepnya. Aku harap kalian paham. Di sini ada contoh soal sedikit. Sebelum kita masuk ke latihannya. Bla bla bla. Was late. Koma. I miss the appointment. Kita lihat. Yaudah. Kita analisi. Kita analisa ya. A itu subjeknya. Oke. Miss itu verbnya. The appointment. Koma. Di sini. Lihat nih. Berarti di sini aku bisa bilang. Ini adalah adverb. Klaus. Yang awalnya. Konektor dari adverb. Bia klaus. Karena was ini adalah verbnya. Jadi kita perlu apa? Subjeknya. Gitu ya. Mana? Yang A salah. Kenapa A salah? Karena cuma ada subjeknya. Kita perlu ada konektor. Konektornya. Yang B salah. Salah. Kenapa? Karena nggak ada subjeknya. Yang C bener atau nggak salah? Karena cuma ada subjeknya. Noun. The trend. Kita perlu konektor plus subjek. Yang ini nih. Ya guys. Since I. Ya udah pasti benar. Since itu adalah. Konektornya. I itu adalah verb. Eh sorry. Subjeknya. Jadi ini yang bener. Ini konektornya. Ini subjeknya. Oke. Sekarang. Aku punya 10 soal. Ya. Aku punya 10 soal. Kalian bisa post videonya dulu. Jawab dulu. Nanti kita. Jawab 55. Oke. Supaya untuk memudahkan pemahaman kalian tentang adverbial clause. Karena kita belajar tentang adverbial clause. Maka aku minta pertama kalian menganalisa dari soal ini. Itu subjeknya mana. Verbnya mana. Kemudian apa. Lingkarin mana adverbial clause nya. Sorry. Adverb. Adverb konektornya. Adverb konektornya mana. Kayak gitu. Kemudian tentukan apakah soal ini. Kalimat ini. Benar atau salah. Berdasarkan 3 analisa tadi. Oke. Kalau sudah kalian post. Dan kita kerjakan sekarang. Kita lihat disini. Since the bank closes in less than an hour. The deposit need to tilt immediately. Oke. Pertama. Kita lihat. Mana subjeknya. Oke. Subjeknya ini. Blah blah blah. Kemudian kita disini ketemu verb. Disini subjeknya lagi. Oke. Subjeknya. Terus disini kita ngeliat. Ada konektornya. Konektor dari. Adverb dia clause. Dan disini adalah komanya. Kira-kira kalimat ini udah bener atau salah. Nah. Kalimat ini bener. Kenapa? Clauses disini. Ya sorry. Disini. Clauses disini. Ini merupakan verbnya. Jadi subjek. Konektor subjek verb. Koma subjek verb. Berarti ini bener. Oke. Berarti ini correct ya. Udah bener nih kalimatnya. Kalau disitu. Jadi sejak bank tutup. Kurang dari satu jam. Nah. Itu pengetikannya. Ya. Sekarang kita ke. Nomor dua. The backgrounds. Oke. Are truly investigated. Before are admitted to the organization. Oke. Kita analisa lagi. Mana subjeknya. Yang ini pertama kita ketemu subjeknya. Terus ini adalah. Verbnya. Are truly investigated. Sampai sini ini verbnya. Ini adalah template dari kalimat pasif. Before. Nah. Ini kita menemukan connector. Disini ada are admitted. Ini ada verb. Tapi. Kita ketemu connectornya disini. Cuman. Setelah. Biasanya kan kalau connector itu di tengah. Berarti templenya apa? Subjek. Verb. Connector. Subjek. Verb. Disini. Subjeknya gak ada. Langsung verb. Setelah connector itu dia langsung kasih verbnya. Berarti missing subjectnya kan. Berarti ini apa? Aku bisa bilang ini incorrect ya. Kalimatnya yang ini. Kenapa dia incorrect this? Karena. Missing. Subjek. Kalau kita mau benerin gimana? Tinggal kita tambahkan aja. Misalkan. Before. Their beggars are truly investigated. Karena di awal. Nounnya itu. Jamat. Aku bisa tambahkan. Kayak. Disini itu. They. Untuk. Untuk. Menggantikan yang dari beggarsnya nih. Nounnya nih. Maksudnya disini soalnya. Di kalimatnya. Oke. Tapi kalau kalian gak tau apa mengganti benernya. Yaudah. Yang penting kita tau. Oh ini salah. Kenapa? Setelah before yang harusnya subject. Gak ada subject. Malah verb disitu. Oke ya. Yang ketiga. The citizens are becoming more and more instant about traffic accidents whenever the accident occur that intersection. Alright. Kita analisa lagi. The citizens ini apa? Subjeknya. Are becoming. Alright. Ini verbnya. More and more increased about whenever. Nah. Ini kita ketemu nih. Whenever ini apa? Konektornya kan? Konektor dari adverbnya. Oke. Kita udah ketemu konektornya. The existence. Ini subjectnya. Ini verbnya. Oke. Kita ngeliat sekarang. Nomor tiga nih. Kira-kira bener? Subjek. Verb. Ada konektor. Subjek. Verb. Oke. Bener. Ya. Berarti ini udah correct. Correct. Gak ada masalah sama yang nomor tiga sekarang. Ke yang nomor empat. The ground. Ini adalah subjectnya. Had been prepared. Yo. Ini adalah verbnya. Koma. Jadi subject lagi. Were carefully implanted. Nah. Subject verb. Subject verb. Tapi kita tidak menemukan konektor di tengah-tengahnya. Oke. Atau karena disini koma. Kita menduga bahwa. Harusnya di awal sini konektornya. Ya gak? Ya dong. Kan disini di tengah-tengahnya ada koma. Berarti ini jawabannya apa? Incorrect. Kalau misalkan alasannya apa? This missing connector. Seharusnya kalau kita mau benerin jadi gimana? Kita tambahkan misalkan after. Misalnya. After the ground had been prepared. Koma. The seedlings were carefully planted. Right. Itu yang nomor empat. Sekarang nomor lima. We can start the conference now. That all the participants have arrived. All right. We subject can. Ini modal. Ditambah verb base. Start. Ini verb base-nya. Ini verb-nya. Now that all the participants. Ini ada noun lagi disini. Berarti ini subject-nya. Karena ini verb-nya. Kita lihat konektornya. Dia ngasih konektornya apa? Z. Now that. Nah. Ini konektornya nih. Oke. Ini konektornya. Berarti ya subject verb. Konektor subject verb. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sama kalimat ini. Oke. Sekarang kita ke lima soal berikutnya lagi nih. Right. Nomor enam. Kalian bisa push videonya. Kalian jawab dulu. Kalau sudah kita bahas. Nomor enam. The building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. The building. Oke. The building. Ini adalah subject-nya. Quite vulnerable to damage until. Nah. Disini kita ketemu. Until. Ini adalah salah satu konektornya. Karena kita disini ngeliat ada the storm windows. Disini ada subject. Disini ada verb-nya. Tapi di soal nomor enam ini kita tidak menemukan adanya konektor. Sorry. Verb. Nomor enam ini. The building quite vulnerable. Nah. Quite vulnerable to damage ini. Ini bukan verb-nya. Nah. Jadi. Disini kalau aku bilang salahnya. Kita tidak menemukan verb-nya disini. Jadi ini incorrect ya. Jawab bener ini incorrect. Kenapa? Karena kita tidak menemukan verb-nya. Verb mana? Verb yang ada disini nih. Setelah the building kan harusnya ada verb nih. Nah. Kalau pun aku nambahkan. The building. Misalkan. Is quite vulnerable to damage until the storm. Kalau kita tambahkan aja is disini. Nah. Is ini berfungsi sebagai verb. Maka kalimatnya udah bener. Tapi kan masalahnya disini gak ada verb-nya. Jadi kalimatnya salah. Gitu ya. Right. Once. The address label for the package is typed. Can be sent to the mail room. Once. Right. Ini langsung. Yes. Ini adalah konektor dari Adverbila Klaus. The address label for the package. Nah. Ini noun-nya. Berarti ini subject-nya. Ini verb-nya. Is type. Ini ketemu lagi. Can be sent. Nah. Ini verb-nya. Tapi disini kita gak ketemu lagi. Kan. Konektor subject verb. Subject verb harusnya. Templatenya. Tapi sebelum can be sent yang ada verb-nya ini. Kita gak menemukan noun. Yang gak bisa jadi subject disini. Jadi ini apa? Incorrect ya. Salah. Kenapa salah? Karena kita missing subject disini. Nomor 7. Kalaupun kita mau nambahin gimana? Misalkan. Once the address label for the package is typed. It can. Karena it ini kan me-refer ke the address label-nya. Jadi ini disini subject-nya. Kalau kita tambahkan it can be sent. Nah. Nomor 7 ini bener. Karena subject-nya gak ada. Jadi salah ya. Oke. Nomor 8. Because the recent change in work shift was not posted, several workers missed their shifts. Aku rasa ini gak ada yang salah sama kalimat ini. Kita cek ya. The recent change. Oke. The recent change ini adalah subject-nya. Was not posted. Ini adalah verb-nya. Several workers. Oke. Ini verb. Sorry. Subject-nya. Missed. Nah ini verb-nya. Konektor-nya mana? Konektor-nya di awal. Because. Ini adalah konektor-nya. Dan kita dikasih tanda koma disini. Jadi tempel-nya konektor subject verb, subject verb. Karena tempel-nya seperti ini gak ada yang salah sama kalimat ini. Berarti kalimat nomor 8. Ini itu bener. Oke. Nomor 9. The mother is going to be quite upset with her son as he misbehaves so much. Right. The mother, the mother, ini subject-nya, is going, ini verb-nya, to be quite upset with her son as he. Disini subject-nya, ini verb-nya, aku rasa ini gak ada yang salah sama kalimat ini. Karena disini kita ketemu as. As ini kan berarti tadi yang kalau aku baca kalimatnya ini. Adverbial clause. Kita menggunakan konektor yang cause. Kenapa yang penyebab? Karena gini, the mother itu sedih. Jadi mamanya sedih. Jadi sedih kan pasti ada penyebabnya. Kenapa? Karena si her sonnya nih misbehaves gitu. Nah kalah istilahnya. Oke. Jadi subject verb, konektor subject verb. Gak ada yang salah sama kalimat ini. Udah bener ya. Oke. Oke. Sorry. Nomor 10 ini soalnya tadi ada terpotong. Nah soal nomor 10 yang sebenarnya itu adalah seperti ini ya. Oke. In as much as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. Right. Kita analisis nih. All the votes. Nah all the votes. Ini adalah subject-nya. Have not yet been counted. Nah ini adalah verb-nya. The outcome of the election. Nah ini subject-nya lagi nih. Cannot be announced. Nah ini verb-nya. Konektornya yang mana? Yang ini. In as much as ini konektornya. Oke. Ini konektornya. Menurut kalian soal ini udah bener atau salah? Kalau kalian jeli, kita udah sepakat bahwa kalau misalkan ini tempatnya. Kalau misalkan konektora di awal. Perhatikan kemari. Konektor subject verb, comma. Subject verb. Tapi disini in as much as itu konektornya subject yang ada, verb yang ada. Tapi kita missing koma di bagian sini nih. Sebelum memasuki subject yang baru gitu ya. Harusnya disini ada komanya gitu. Jadi ini salah. Kenapa missing koma? Oke segitu dulu untuk strategi yang ketujuh. Nanti kita lanjutkan ke strategi yang berikutnya.